Karena pada prinsipnya, bantuan itu harus tempat sasaran dan tempat guna dan sampai kepada si penerima. Hari ini sengaja kami datang ke pelaksanaan pemberian bantuan sosial yang bersenakan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia. Kenyataan kita adalah satu bagaimana kita bisa memberikan kepastian bahwa setiap warga negara yang punya hak untuk menerima bantuan itu sampai. Karena pada prinsipnya, bantuan itu harus tempat sasaran dan tempat guna dan sampai kepada si penerima. Sebagaimana yang surat yang kami sampaikan kepada Pak Menteri Sosial bahwa pedoman utama pemberian bantuan sosial itu adalah menggunakan data terpadu kesejahteraan sosial. Tetapi apabila di lapangan ditemukan ada warga yang memang layak untuk menerima padahal yang bersangkutan tidak masuk dalam data DTKS, maka dia dimasukkan. Begitu juga sebaliknya, kalau ada data nama yang masuk dalam DTKS tetapi sudah tidak layak menerima, maka harus dikeluarkan. Sehingga ini akan lebih baik, sehingga seluruh bantuan sosial dari pemerintah bisa sampai tepat sasaran. Saya kira ini bagian dari pengawasan juga kami mengajak Bapak Ketua KPK juga untuk sama-sama melihat di bawah bagaimana penyaluran Bansos-Bansos. Hari ini Bansos Mbakko di DKI, kita langsung diwalah dengan penerima-penerima, melihat kondisi lapangan. Saya kira ini bagian dari kemitraan kami di pemerintah dengan Komisi Pembatasan Korupsi dan juga sejalan dengan instruksi Bapak Presiden terkait agar kami-kami yang ditugasi menyalurkan Bansos ini meminta pendampingan kepada institusi-institusi seperti KPK, kemudian BPKP, LKPP pada saat pengadaan.